Kondisi yang tidak menentu di Natuna membuat pejabat menteri pertahanan yang baru yaitu Prabowo Subianto harus bergerak cepat menyikapi keadaan selain berkunjung ke negara sahabat untuk menjajaki pembelian alutsista, di lain pihak menhan Prabowo Subianto juga mendesak agar kementeriannya agar segera ditambah anggarannya. Diberitakan dari medkom.id tanggal 15 Januari 2020 melalui juru bicara Dhanil Anzar Siman Juntak, Pak Menhan berusaha agar DPR bisa terus menaikkan anggaran khusus belanja alutsista. Saat ini belanja alutsista terbagi untuk Trimatra TNI, namun presentase untuk pembelian alutsista lebih kecil dibandingkan dengan belanja pegawai. Lebih lanjut menurut Dhanil Pak Prabowo ingin memodernisasi dan mendatangkan alutsista teranyar terutama kapal-kapal perang dan kapal selam termasuk kapal kosgard yang dilengkapi dengan persenjataan yang baik dan layak. Sebelumnya Prabowo pernah menyatakan bahwa alokasi anggaran Kemhan 70% habis untuk operasional, dan gaji karyawan sedangkan sisanya anggaran untuk alutsista jika dibandingkan dengan negara lain anggaran alutsista Indonesia sangat kecil. Sebagaimana informasi saat ini Menhan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Eropa terutama ke Perancis, Jerman dan Rusia, kunjungan kerja ketiga negara ini selain untuk menjajaki pembelian alutsista Prabowo juga membuka peluang untuk kerjasama industri pertahanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!